Oke, nah kita akan melanjutkan belajar bermain melodi dengan menggabungkan pentatonik dan diatonik. Oke, sebelumnya kita sudah belajar posisi satu diatonik. Ternyata tidak ada irisannya dengan posisi satu pentatonik, ada irisannya dengan posisi dua pentatonik. Karena posisi satu diatonik di sini, perhatikan pentatonik itu di sini, posisi duanya. Posisi dua itu berarti kalau dari pentatonik itu G, A, B, D, E. Kalau posisi dua dimulanya dari A, jadi G, A, B, D, E, G. Nah, gitu kira-kira ya, dilanjutkan terus. Nah, sekarang kita maju lagi ke fret ini supaya bisa ke semua fret. Kita coba di posisi dua diatonik. Pasti ada gambarnya harusnya di sini. Nah, itu nggak cocok dengan posisi dua diatonik, cocoknya dengan posisi tiga pentatonik. Nah, jadi nanti ketika kita bermain diatonik sama pentatonik, itu ketemu di nadanya. Patternnya seperti ini. Tiga, empat. Sekali lagi, ini diatonik. Saya buat lebih lambatnya, tiga, empat. Oke, nah untuk memulai bermain solo, kita bisa gunakan dua senar paling bawah. Misalnya ini diatoniknya. Dan ini adalah pentatoniknya. Jadi diatoniknya adalah 7, 8, 10, 7, 8, 10. Pentatoniknya adalah 8, 10, 7, 10. Dengan backing track ini, kita coba berantakin aja nadanya. Diatonik. Pentatonik. Diatonik. Pentatonik. Nah, jadi kita bisa gabung-gabungin aja gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar kesembarangan. Tapi kita bermainnya secara konsep. Nah, kita bisa menggabungkan dua ini. Diatonik. Pentatonik. Dengan yang kita pelajarin sebelumnya. Diatonik. Pentatonik. Di sini pentatoniknya 5, 8, 5, 7. Kemudian diatoniknya adalah 5, 7, 8, 5, 7, 8. Diatonik di sini adalah 7, 8, 10, 7, 8, 10. Jadi kalau dilihat itu sama patternnya. Gitu ya. Nah, coba aja digabungin. Diatonik. Pentatonik. Diatonik. Pentatonik. Diatonik. Pentatonik. Tambahin senar tiga. Pentatoniknya ini. Posisi satu diatoniknya. Sorry. Diatonik posisi satu itu adalah 4, 5, 7. Posisi dua adalah 5, 7, 9. Sementara diatoniknya 4, 7. Gak ada ini. 5. Di sini posisi kedua. Posisi ketiga pentatonik adalah 7 dan 9. Gak ada 5. Oke. Diatonik. Pentatonik. Diatonik. Pentatonik. Pentatonik. Oke. Jadi belajar dulu menggabungkan supaya nanti berikutnya kita bisa langsung masuk ke tiga posisi terakhir. Jadi digambarkan dalam pikirannya ini adalah diatonik. Ini adalah diatonik. Pentatonik ada di situ. Nah kalau kita sudah bermain cepat, kita sudah gak mikir lagi. Tapi ketika kita bermain perlahan, pikiran kita itu bekerja untuk menentukan ini diatonik atau pentatonik. Karena nuansa yang dihasilkan juga berbeda. Jadi selamat belajar. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.